Ganteng doang, nonton kagak di subscribe Bicanda subscribe Yo, hello guys, balik lagi bersama saya di Abdal Gempi Oke, pada video kali ini saya akan membuat lagi tutorial jadu-jadu Galing motion yang saya yang lagi pilihan di tiktok Nah, oke, untuk hasilnya itu seperti di video awal tadi Bagaimana? Jika kalian suka, jangan lupa di like, share, dan subscribe bisa Dan aktifkan juga notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan juga saya mengupload konten terbaru di channel ini Nah, oke guys, untuk tutorialnya kita langsung masukkan di tanda plus bagian tengah bawah ini Kalian klik saja ya guys ya Nah, jika sudah, buat proyek Nah, oke, disini tinggal kalian masukkan saya terlebih dahulu audionya Untuk audio dan semua bahan-bahannya kalian bisa dapatkan di pin komentar paling di atas ya guys ya Nah, untuk cara masukkan audionya Kalian klik tanda plus di bagian pojok kanan bawah sini Kalian klik Jika sudah, kalian pilih audio ya guys ya yang ini Dan pilih lihat semua Nah, jika sudah, kalian pilih download di atas Pilih yang paling bawah ya guys ya Nah, oke Jika sudah, kalian tinggal tambahkan saja bitnya terlebih dahulu Untuk bitnya kalian bisa dapatkan di pin komentar paling di atas ya guys ya Nah, contoh begini guys ya Bentar ya Nah, contoh seperti ini ya Disini saya menandain bit di bagian detik 14 Disini ya Pilih yang ini untuk menandain bitnya Jika sudah ada garis merah seperti itu, itu tandanya sudah ketanda bitnya guys ya Untuk selengkapnya kalian bisa cek di pin komentar paling di atas Nah, oke guys Disini saya sudah menambahkan semua bitnya seperti ini Ya, kalian juga sudah Kalian tinggal kembali saya demarin detik awal sini ya guys ya Di detik 00 Disini tinggal kalian tambahkan saja foto terlebih dahulu Klik tanda plus di bagian pojok kanan bawah sini Pilih gambarkan video Pilih foto yang kalian gunakan ya guys ya Nah, contoh saya menggunakan foto ini Nah, disini tinggal kalian pangkas di bagian detik sini guys ya 2, 1, disini pangkas Tambahkan lagi Nah, pangkas di bagian detik 106 Tambahkan lagi Nah, contoh seperti ini Bentar guys, kepaningan itu ya Nah, disini contoh yang ini Pangkas lagi disini Dan tambahkan lagi satu buah foto ya guys ya Nah, contoh seperti ini guys Nah, disini Bentar ya, kita cek dulu Nah, ini disini aja ya Pas-pas disini Nah, disini tambahkan lagi satu buah foto Nah, contoh seperti ini Dan pangkas disini Nah, jadi untuk susunannya itu setiap bit kayak gini ya guys ya Yang ini kalian kasih panjang saja Sampai di bagian detik sini Kita cek Oke, sampai detik setia Jika sudah Disini tinggal kalian tambah-tambah Eh, disini kalian klik foto yang di awal ini Masuk di efek Tambahkan efek Pilih yang namanya Ubin Di distorsi atau work Nah, jika sudah Aktifkan saja untuk menurutnya Jika sudah kembali Tambahkan efek lagi Pilih yang namanya Ini guys ya Opacity visibility Pilih fade in atau out Nah, disini akan saya tanya guys ya Untuk kalian yang merasa kecepatan Jika saya menjelaskan Kalian bisa cek di deskripsi paling di atas ya guys ya Kalian baca-baca saya disitu Saya sudah menjelaskan cara untuk Memperlambatnya Oke Nah, jika sudah Disini kalian klik saja fade in ya Dan untuk ini kalian ubah jadi 20 Nah, untuk outnya kalian ubah saja jadi 30 guys ya Seperti ini Nah, oke Jika sudah selesai seperti ini Kalian tinggal kembali saja Pilih titik-titiknya di pojok kiri bawah sini Salin efek Dan tempelkan disini guys ya Di foto-foto berikutnya Nah, seperti ini dia Jadi kayak gini dia guys ya Nah, kayak gitu ya Nah, oke Untuk foto yang berikutnya Yang panjang ini kalian klik terlebih dahulu Masuk di move dan transform Pilih ikon ketiga yang ini Tandain keyframe di awal Dan disini tinggal klik si Kayak gini aja guys ya Kasih kayak gini Nah, jika sudah Disini masuk di tengah-tengah sini Pilih kurva Pilih ikon ketiga Dan kasih naik saja seperti ini guys Nah, masuk di bit yang disini ya guys ya Pilih ikon pertama yang ini Tandain keyframe Geser ke sebelah-sebelah Eh, bentar guys ya Belum Sorry guys Nah, tandain lagi disini Geser ke sebelah sini Jika sudah Yang disini kalian geser ke sini Nantian terakhir ini Tinggal Kalian geser lagi Pilih ikon ketengah ya guys ya Seperti ini Nah, oke Jadi seperti ini dia Nah, oke Jadi kayak gitulah Intinya Nah, masuk di tengah-tengah sini Pilih kurva Pilih ikon ketiga Dan kasih naik Seperti ini guys ya Nah, jadi yang terakhir disini Tinggal kalian kembali Pilih ikon ketiga lagi Tandain keyframe disini Dan disini kalian tinggal zoom lagi guys ya Zoom lagi Seperti ini Masuk di tengah-tengah sini Pilih kurva Pilih ikon ketiga Dan kasih naik lagi Seperti ini guys Kurang lebih ya Sini kayak gini ya Nah, oke Disini tinggal kalian Pangkas-pangkas aja guys ya Sesuai beat Klik foto yang pertama ini Masuk di efek Tambahkan efek Pilih yang namanya ubin Disini di tengah Sini ada Kalian klik saja Klik ubin ya Eh, aktifkan mirrornya guys ya Nah, disini Kalian masuk di offset Tandain keyframe di awal Dan di akhir sini Ubat saja menjadi 2000 guys ya 2000 Nah, jika sudah kembali Masuk disini lagi ya Tambahkan efek Pilih yang namanya Move or Transform Pilih ombang ambing atau silet Pilih pengaturan standard Nah, untuk sudutnya Ubat jadi 90 Frequensinya Ubat jadi 1 Dan untuk magnitude-nya Ubat jadi 0 Untuk di akhir Dan di awal Ubat saja 250 guys ya Nah, masuk di tangan-tangan sini Pilih kurva Pilih unit 3 Dan kasih naik saja Seperti ini ya Nah, oke Jika sudah kembali Kembali Tambahkan efek lagi Pilih yang namanya Burang-burak Di blur Nah, jika sudah Nggak usah diubah Tambahkan efek lagi Pilih yang namanya Warna dan cahaya Pilih paparan atau gamma Atau sponsor atau gamma Pilih pengaturan standard Pilih paparan gamma nya Tandain keyframe Di bagian tengah sini 0 Dan di awal Ubat saja menjadi 1 guys ya Nah, jika sudah Kalian kembali Nah, ini kayak gini Jadinya guys ya Kembali lagi Masuk di bagian Borderland bayang ini Kalian klik Aktifkan saja Untuk strupnya Ini warna hitam ini Kalian ubah jadi putih guys ya Ya, sudah kembali Di sini kalian ubah saja Menjadi 15 Untuk yang ini ya Nah, jadi seperti ini dia Bentar guys Di sini kalian masuk Di ubin ya guys ya Ini offset verticalnya Kalian aktifkan saja Nah, jadi seperti ini dia Oke Jika sudah kembali Kalian masuk di efek saja Pilih titik 3 di pojok kiri bawah Salin efek Dan tempelkan di 4 foto terakhir Tiga foto terakhir ini Nah, ini juga Jadi kurang lebih tuh Kayak gini dia Nah, setiap ini Fotonya yang belum ada Botan bayangnya gitu Kalian klik saja Protan fotonya Masuk di botan bayang Aktifkan ini Warna hitam Mau jadi putih Dan ini jadi 15 Dan 2 foto terakhir juga Jangan juga ya Nah, jadi hasilnya tuh Kayak gini dia Oke Jika sudah Di sini tinggal kalian Tambahkan saja foto Yang kalian gunakan ya guys ya Contoh seperti ini Panjangkan sampai di bagian sini Tambahkan lagi Contoh seperti ini Di sini tinggal panjangkan Sampai di sini guys ya Tambahkan lagi Nah, di sini kan panjangkan Sampai di sini Dan tambahkan lagi Satu terakhir guys ya Fotonya Nah, contoh seperti ini Ini kalian Terpanyang sampai di akhir sini Nah, jika sudah Tinggal kalian pangkas saja Terlebih dahulu Untuk yang di foto awal ini Klik foto ini di awal Masuk di efek Tambahkan efek Pilih yang namanya Ubin di tengah sini Ada, kalian klik saja Aktifkan saja Untuk mirrornya guys ya Jika sudah Kalian masuk Di agen detik awal Ubah saja Menjadi 2000 Di sini 2000 ya guys ya Tandain keyframe Di awal dan di akhir Nantian di tengah sini Kalian ubah saja Menjadi 1000 ya guys ya Jangan di tengah guys Kasih agak Lebih depan sedikit ya Nah, seperti ini dia Jika sudah Masuk di sini Pilih kurva Pilih yang kedua Dan kasih full Seperti ini guys ya Nah, masuk di tengah yang sebelah sini Pilih yang ketiga Dan kasih full Jika sudah Kembali Kembali Tambahkan efek lagi Pilih yang namanya Umbang ambing Di tengah sini ada Klik-klik saja Klik umbang ambingnya Dan itu sudutnya Oba saja menjadi sekitar 0 Untuk di akhir Dan di awal sini Kalau nubah jadi Minus 90 guys ya Nah, masuk di bagian Frekuensi Jadi 2,60 Masuk di maling itu Ubah jadi 0 Untuk di akhir Dan di awal Ubah saja menjadi 500 guys ya Masuk di tengah-tengah Dan di tengah sini Pilih kurva Pilih yang ketiga Dan kasih full saja Seperti ini Jika sudah kembali Kembali Tambahkan efek lagi Pilih yang namanya Move, File, Transform Pilih Ayun atau Swing Pilih pengaturan standar Klik-klik saja Ayunnya Dan itu frekuensinya Udah di sekitar 7 ya guys ya Dan itu sudut satunya Udah jadi 17 Tandain keyframe jawa 17 Dan di akhir sini 0 ya guys ya Nah, masuk di tengah-tengah sini Pilih kurva Pilih yang ketiga Dan kasih Seperti ini guys ya Nah, seperti ini Ini sudah kembali Masuk di sudut 2 Ubah saja menjadi 17 juga Untuk di bagian sini Di awal Dan di akhir sini Udah jadi 0 guys ya Masuk di tengah-tengah sini Pilih kurva Pilih yang ketiga Dan kasih naik lagi Seperti ini guys Nah, jadi hasilnya tuh Kayak gini dia Oke, jika sudah kembali Kembali Tambahkan efek lagi Pilih blur Pilih motion blur Atau butang reflex ya Nah, nggak usah diubah Tinggal tambahkan efek lagi Pilih yang namanya Warna dan cahaya Pilih paparan atau gamma Pilih pengaturan standar Kali-klik saja paparan gamma-nya Nah, tandain keyframe Di tengah sini 0 Dan di awal Ubah saja menjadi 1 guys ya Nah, jadi sudah kembali Ini sudah jadi guys Nanti yang di awal Nah, jadi hasilnya Tidak gini dia Klik foto yang di atas ini Masuk di move dan transform Nah, disini kalian tandain Keyframe di awal Dan di akhir sini guys ya Eh, bentar guys Di awal itu Kalian kasih mundur Seperti ini guys ya Sedikit saja Sekitar segini Nah, kalian tandain lagi Di setiap beatnya Nah, masuk di tengah-tengah sini Kalian kasih naik lagi Ke atas ya guys ya Nah, seperti ini Nah, disini juga Di tengah sini juga Kalian kasih naik lagi Ke atas semuanya guys ya Setiap tengahnya Pokoknya setiap tengahnya Kalian kasih naik ke atas Nah, jika sudah Masuk di tengah-tengah sini Beatnya Pilih kurva Pilih yang ketiga Dan kasih full Seperti ini guys ya Dan yang itu disini Pilih icon kedua Dan kasih full juga Nah, kalian lakukan aja Sampai di akhir Nah, jadi hasilnya tuh Kayak gini Nah, jadi sudah Masuk di awal sini Pilih icon ketiga Tandain keyframe Di awal Dan di akhir guys ya Nantian disini Tinggal kalian zoom saja Seperti ini Seperti ini Nah, disini Kalian tandain lagi Di setiap beatnya Sini juga Pilih kurva Pilihkan ketiga Dan kasih full Seperti ini guys ya Langkai Menggunakan yang ini Supaya cepat Nah, kasih full lagi Seperti ini Jika sudah Kalian tinggal kembali lagi Di bagian detik awal Pilih icon kedua Yang ini ya guys ya Tandain keyframe Di awal sini Dan di akhir Nah, yang disini Tinggal kalian ubah Jadi minus Gini guys ya Minus 12 Nah, yang disini Jadi plus 12 Yang disini Kalian ubah jadi minus 12 lagi guys ya Eh, ntar guys Disini Minus 12 Nah, jadi Jika sudah Kalian masuk di tangan-tangan sini Pilih kurva Pilihkan ketiga Dan kasih full juga Semuanya ya Nah, kurang dia Hasilnya tuh Kayak gini dia guys Nah, oke Jika sudah Disini tinggal kalian Pangkas-pangkas aja Nah, disini Kalian klik fotonya Terlebih dahulu Yang di awal Detik 5 Masuk di efek Tambahkan efek Pilih yang namanya Ubin Di tangan sini ada Kalian klik saja Aktifkan saja Untuk mirrornya bisa Jika sudah kembali Tambahkan lagi efek Pilih yang namanya Burah-murah Yang ini guys ya Di tengah sini ada Burah-murah Kalian klik saja Gak usah diubah Tinggal tambahkan efek lagi Pilih yang namanya Distorce atau War Pilih yang namanya Turbulent Display Ini guys ya Pilih pengaturan Sandar Kalian matikan Terlebih dahulu matanya Supaya tidak Nge-like Kalian ngedit nanti Klik Turbulent Display Untuk Offsetnya Abah saja jadi 64 Atau 65 Juga gak apa-apa Dan untuk kekuatannya Ubah saja menjadi Sekitar 154 Untuk di awal Dan di akhir Ubah jadi 0 guys ya Nah masuk di Evolusi Ubah jadi 50 Untuk di Bagian evolusinya Disini kalian pilih yang Y Masuk di skala Ubah jadi 130 Untuk di awal Sebentar guys ya Nah Eh di akhir guys ya Sorry di akhir sini Nanti yang di awal sini Kalian ubah saja Menjadi 63 Nah Juga sudah Disini kalian masuk Di tengah-tengah sini Pilih kurva Pilih ikan ketiga Dan kasih next Setengah sortinya Ini sudah kembali Masuk di bagian Situ Jadi 38 Disini Octavenya Udah jadi saat Ya guys ya Kembali Tambahkan efek lagi Pilih yang namanya Paparan gamma Di tengah sini Ada kan Klik saja Eh klik paparan gamma Tandain keyframe Di awal 0 Eh di tengah 0 Dan di awal sini Udah jadi 1 Nah jika sudah Ini sudah jadi Nah kalian kembali Aktifkan lagi Untuk mata turk Blank Displace Nah jadi kayak gini dia Nah pilih titik 3 Di pojok kiri bawah Salin efek Klik dan tempelkan Di 3 pojok terakhir Nah jadi kayak gitu dia Nah jika sudah selesai Disini tinggal kalian Masuk ya Di bagian detik sini Detik 7 Ya guys ya Eh kok ini fotonya Hitam guys Aduh Tep guys ya Nah klik saja Foto yang di bawah ini Kalian klik Nah disini kalian pangkas Terlebih dahulu disini guys ya Nah klik foto yang di bawah Nah disini kalian masuk Di bagian efek Tambahkan efek Pilih yang namanya Ubin Di tengah sini ada Kalian klik saja Nah aktifkan saja Untuk mirrornya Jika sudah kembali Tambahkan efek lagi Pilih yang namanya Umbang ambing sini guys ya Di tengah sini ada Kalian klik saja Nah klik umbang ambingnya Untuk sudutnya Sudutnya tetap Untuk fregasi Ini ubah saja Menjadi sekitar 3 3 untuk di awal Dan teman unitnya Bagi di 0 untuk di akhir Dan di awal sini Umbang saja menjadi 500 guys ya Nah masuk di tengah-tengah sini Pilih kurva Pilih yang 3 Dan kasih Seperti ini guys ya Untuk kurvanya Jika sudah Kalian disini kembali Pilih titik 3 sini guys ya Dan gandakan Klik ombang ambing yang di bawah Dan tuh sudutnya Ini ulang ubah Jadi minus 45 Masuk di fregansi Umbang jadi 9 Nah jika sudah Ini masuk di magnitude Ini apa ya guys ya Kurva yang di Eh keyframe yang di akhir Tahan Geser ke tengah sini guys ya Nah jadi seperti ini dia Ya sudah kembali Kalian tambahkan efek lagi Pilih yang namanya Burak-burak di tengah sini Ada Kalian klik saja Nah gak usah diubah Tinggal tambahkan efek lagi Pilih yang namanya Paparan gamma Di tengah sini ada Kalian klik saja Klik paparan gamma nya Tandain keyframe Di tengah sini 0 Dan di awal sini Umbang jadi 1 guys ya Nah jika sudah kembali Tambahkan efek lagi Pilih turbulent displace Di tengah sini ada Kalian klik saja Matikan dulu matanya Klik turbulent displace nya Offset nya Umbang saja jadi 65 64 juga gak apa-apa Kekuatan disini Kalian ubah jadi 153 Untuk di awal Eh Bentar guys Di awal sini guys ya Dan tuh di akhir sini Umbang jadi 0 Nah masuk di tengah-tengah sini Pilih gurva Pilih yang ketiga Dan kasih seperti ini guys ya Jika sudah kembali Tambahkan efek Eh masuk di evolusi Ubah jadi sekitar 4 64 guys ya Disini kalian pilih yang XJ Masuk di skala Ubah saja menjadi 30 untuk di awal Dan di akhir Ubah saja menjadi 332 ya Masuk di octavo Jadi satu guys Jika sudah kembali Pilih yang ini guys ya Yang ini Kalian klik saja Dan gandakan satu layar Nah klik foto yang di atas Masuk di blending Nova City Tandain keyframe Terlebih dahulu di awal Dan di akhir sini Ubah saja menjadi 0 ini ya Nah dia sudah kembali Masuk di efek Masuk di ubin Tandain keyframe Yang di awal Dan di akhir ini Ubah saja menjadi 2000 guys ya Nah jadi seperti ini dia Kayaknya gede kali ya guys ya Jadi 1800 aja lah Coba kita lihat Nah oke Kayak gitu ya Nah ini matanya Turbine Display Kalian aktifkan lagi Yang di atas juga ya guys ya Di foto yang di atas Ketipkan lagi matanya Nah jadi kayak gini dia Oke Jika sudah Kalian klik foto yang di atas Ini Masuk di Muburn Transform Pilih Disini guys ya Pilih yang pertama Yang ini terlebih dahulu Nah tandain keyframe Di awal Kasih mundur lagi Seperti ini guys ya Nah jika sudah Tandain lagi Tandain 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 Nah caranya sama Seperti tadi Kalian kasih naik lagi Seperti ini Nah disini juga Kalian kasih naik lagi Setiap tengahnya Nah disini juga Disini juga ya Nah masuk di Tengah-tengah sini Pilih kurva Pilih yang ketiga Dan kasih full Seperti ini Nantian disini Kalian pilih yang kedua Kasih full Pokoknya kalian lakukan Saya seperti itu ya Nah jadi Sama kayak gini Nah disini Tinggal kalian klik saja Fotonya Nah disini Kalian masuk Di bagian Icon ketiga sini Tandain keyframe Di awal Dan di akhir Nantian disini Tinggal kalian Zoom saya lagi Seperti ini guys ya Nah tandain lagi Keyframe di bagian sini Tandain juga disini Masuk di tangga-tangga sini Pilih kurva Pilih yang ketiga Dan kasih full juga Seperti tadi Pokoknya guys ya Nah jika sudah Disini kalian Pangkas-pangkas saja Sesuai bit Nah klik foto yang di awal ini Detail 1715 Pilih titiga di pojok kanan atas Dan balik secara horizontal Langkai satu foto yang kecil ini juga Balik lagi secara horizontal Nah jadi kayak gini dia Oke tinggal salin saja efek yang disini guys Tempel disini Nah ini juga Di tiga foto terakhir Nah oke guys Jika sudah selesai semua Seperti ini Disini kalian klik saja Foto yang di bawah ini Kalian klik fotonya Pangkas terlebih dahulu Klik fotonya Masuk di bagian sini guys ya Kalian klik Dan gandakan satu layar Nah kalian masuk di foto yang di bawah sini Kalian klik Masuk di efek Pilih titiga di pojok yang di bawah Salin efek Dan tempelkan di foto yang di bawah juga Nah untuk foto yang di atas Kalian salin saja efek yang di atas sini ya Tempel disini Jika sudah kembali Masuk di blending dan opacity yang ini Nah tandain keyframe di awal Dan di akhir sini Ubah saja menjadi 0 yang ini ya Jika sudah kembali Ini sudah jadi kayak gini dia Nah oke Jika sudah Kalian klik saja foto yang di atas sini Nah oke guys Untuk caranya yang foto di atas ini Sama dengan cara yang pertama Ini tadi ya guys ya Nah caranya sama dengan yang pertama Yang ke tadi Pokoknya kalian lakukan saja Caranya seperti yang tadi ya Nah jadi itu sama kayak gini Dia guys ya Sama kayak gini dia Sama kayak dan di awal tadi ya Nah bedanya disini dia Kalian klik saja foto yang pertama ini Kalian klik yang ini ya Nah kalian pilih ini titik Ada pojok kanan atas Balik secara horizontal Nah yang terakhir ini juga Jadi yang paling panjang-panjang Saya kalian balik secara horizontal Jadi kayak gini dia Beda guys dengan yang di awal ya Untuk balik-baliknya doang yang beda Tapi untuk gedok-gedoknya sama Kayak yang di awal Nah kayak gitu ya Ya Jika sudah disini tinggal kalian saling saja Lagi efek yang disini Dan tempel disini ya Nah disini juga Ini juga Nah oke guys Ini jadinya dia kayak gitu dia Pokoknya Nah yang ini foto yang di bawah Kalian tahan disini guys ya Geser paling atas Nah seperti ini Jika sudah tinggal kalian pangkas-pangkas aja guys ya Pangkas-pangkas sesuai beat Nah klik foto yang di awal ini Masuk di efek Tambahkan efek Pilihan namanya Ubin Ini di tengah sini ada Kalian klik saja Nah disini kalian aktifkan saja anti mirrornya guys ya Jika sudah kalian masuk di bagian detik awal Nah tandain keyframe di awal sini Udah jadi sekitar Seri Berapa ya Nah gini guys ya Atau kayak gimana ya Ntar guys ya Dicek dulu Coba ya Seratus Lapan puluh Nanti yang di tengah sini Kalian nubah saja menjadi seribu lagi ya Nah oke kayak gitu aja ya Jika sudah masuk di tengah-tengah sini Pilih kurva Pilih yang ke 3 Dan kasih full Masuk di tengah yang sebelah sini Pilih yang ke 2 Dan kasih full juga Kembali Kembali lagi Tambahkan efek Pilih yang namanya Burra-mura case ya Di tengah sini ada Kalian klik saja Gak usah diubah Tinggal tambahkan efek lagi Pilih yang namanya Paparan gamma Di tengah sini ada Kalian klik saja Kalian klik paparan gamanya Tandain keyframe di awal sini 0 Eh di tengah sini 0 Dan di awal sini Udah jadi 1 guys ya Nah jika sudah Kalian kembali saja Tambahkan efek lagi Pilih yang namanya Eh kok ngelag ini Opacity visibility Ini guys ya di bawah Dan pilih yang namanya Berkedip atau blink Nah jika sudah Klik berkedipnya Ubah ini jadi Sekitar 16 Gini guys ya Atau 15 aja 15 lah 15 Nah jika sudah Kembali Kalian geser Seperti ini guys ya Ante berkedipnya Geser seperti ini dulu Kesamping sebelah kiri Dan pilih titik dia Di pojok kiri bawah Salin efek Dan kalian pilih yang ini guys ya Di tengah kiri ini Kalian klik saja Nah jadi dia Kembali lagi Ante berkedipnya Jika sudah Kalian tempelkan deh Itu efek yang tadi Tiga guys Di sini Nah ini juga Nah jadi dia Kayak gini ya guys ya Hasilnya Nah oke Jika sudah Kalian tinggal Klik tahan di sebelah sini guys ya Tahan sebelah kiri Di sini Dan geser Naik seperti ini guys Nah jadi dia tuh Ada 5 kayak gitu Jika sudah Kalian pilih saja Di bagian tengah Atas sini kalian klik ya Nah jadi bakal jadi Klik grup 1 dia Jika sudah Kalian klik grup 1 nya Masuk di efek Tambahkan efek Pilih yang namanya Ubin Di tengah sini ada Kalian klik saja Aktifkan saja Untuk mirror nya guys ya Jika sudah Kalian kembali Tambahkan efek lagi Pilih yang namanya Kok ngelik ini bisa Ombang ambing Di tengah sini ada Kalian klik saja Klik ombang ambingnya Untuk sudutnya Ombang saja Menjadi sekitar 90 ya guys ya Dan untuk frekuensinya Ombang jadi 1 Untuk magnitude nya Ombang saja menjadi Sekitar 20 guys ya Eh 50 guys 50 Ya sudah kembali Tambahkan lagi efek Pilih yang namanya Ayun ini Di tengah sini ada Nah kalian klik Klik ayun nya Untuk frekuensinya Ombang jadi 1 Dan untuk sudut 1 nya Ombang jadi minus 5 Dan untuk sudut 2 nya Juga minus 5 Eh plus 5 ya guys ya Untuk yang tahapnya Ombang jadi 0,50 Nah jika sudah kembali Tambahkan efek lagi Kok ngelik ini guys ya Pilih yang namanya Blur ya guys ya Pilih yang namanya Pertajam ini Atau sharpen Pilih pengaturan standard Kalian klik pertajam Umbang saja menjadi 50 0,50 guys ya Nah jika sudah Ini sudah Jadi sih Belum guys Belum guys Masih ada Tambahkan satu efek lagi Saya ombang ambing Kalian klik ombang ambing Sini di tengah sini ada Nah klik ombang ambing Yang di bawah Nah untuk sudutnya Umbang jadi 0 guys ya Jadi 0 Sorry guys ya tadi Lupa Nah Untuk frekuensinya Umbang saja menjadi Sekitar 50 Dan untuk magnitude nya Umbang jadi 50 juga ya Nah oke Nah oke Ini sudah jadi ya guys ya Jadi seperti ini Ini ombang ambingnya Bisa geser ke atas juga Gak apa-apa Di bawah juga Gak apa-apa sih Nah ini sudah jadi ya guys ya Jadi hasilnya itu Kayak gini dia Nah kalian Ntar guys ya Kalian klik group Satunya yang ini Masuk di bagian Edit group yang ini guys ya Di edit group sini Kalian klik Nah klik foto yang kecil ini Pilih titik-titiknya di pojok kanan atas Dan balik secara horizontal Langkai satu foto yang ini guys ya Balik lagi secara horizontal Kembali Nah ini sudah jadi guys Jadinya dia bakal ngebalik-balik Kayak gini Nah oke Tinggal kembali lagi Kalian detik awal Kembali Nah kalian masuk disini guys ya Ini efek HD yang ini Efek HD Abdel GMP ini Atau efek CC guys ya Kalian klik tahan di sebelah kiri Sampai checklist 2 Kayak gitu Ya guys sudah checklist 2 Disini kalian pilih yang ini ya Nah yang ini Dan Salin 2 layar Kembali Kembali lagi Jadi di portal yang kalian buat di atas tadi Pilih yang ini lagi ya guys ya Dan tempel 2 layar guys Jadi dia kayak gini Masih di bagian detik akhir Kalian kasih pas dengan foto yang di akhir disini ya Nah kalian juga lebih Klik fotonya Eh klik ini yang hijau ini di atas Pilih yang ini untuk memangkasnya Dan ini juga Nah oke Ini sudah jadi guys ya Tinggal kalian pilih gambar pengaturan di atas ini EPS 30 menjadi 60 Dan export Nah oke guys Mungkin sekian video saya aja Kalian suka dengan PD ini Kalian like PD ini sebanyak-banyaknya Dan jangan lupa kalian share pada teman-teman kalian Agar teman kalian juga tau Dan jangan lupa di subscribe Mungkin yang baru bergabung Agar kalian tidak ketinggalan Ya guys saya mengupload konten terbaru di channel ini Nah oke guys Mungkin saya pamit dulu Bye Sampai bertemu di video berikutnya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax